Ya bener, nanti laku ketiga judulnya Ninggaloro, nanti di nanti semua kerjaan Ibu sendiri, di Joglu juga, nanti ya kan reshootingnya pasti di Solo nanti, tentang Solo. Kejarannya, Solonya mana? Nanti paling di Geladak. Laku itu menceritakan teman-teman itu? Menceritakan ya kota-kota Solo mempunyai kenangan yaitu punya Bekasi, terus ditinggal. Kenangannya ya tinggal loro itu, kenangan loro itu. Mas itu dulu terinspirasi dari apa? Dari kisah apa itu? Kisah Mas Rasul? Bukan itu teman saya. Teman saya, dulu kan waktu di SMKI sering habis pulang sekolah, Itu kan cerita-cerita satu pos, ngumpul di kamarnya siapa itu. Tidak cerita, aneh-aneh-aneh-aneh. Terus gitu, ingat ya lagu. Ya kayak Bekasi, aneh-aneh-aneh itu juga, Tambah ikhlas 1 itu juga dulu. Karena tadi itu, curhat-cuma sama teman SMKI itu, waktu sekolah. Selain lagu itu, apa lagi Mas yang sudah dipersiapkan untuk album selanjutnya? Ada dua lagu lagi, tapi belum jadi nanti. Masih sepenggalan-sepenggalan. Masa rencana, lagu Mingga Lora akan di lonceng dimana Mas? Nanti loncengnya di Youtube saya sendiri. Di Stasopasite Official, di Youtube saya yang dulu. Tidak ada seremonialnya? Tidak ada Mas, berarti di Youtube Mas. Mungkin untuk kegiatan ke depan, acara konser atau kemana Mas? Lalu, masalah konsesual, kemarin ada banyak yang berbunyi, tapi masih belum memastikan tangganya, soalnya masih ada COVID-19, belum dapat izin. Nanti kalau sudah izin, masih akan di-confirmasi lain. Iya Mas, kemarin kan katanya lagu yang Pupu Janengati dan Niklas Ati mau di-remit. Jelaskan, bisa di-jelaskan yang akan diubah apanya? Kalau yang Pupu Janengati, nanti video clip-nya diubah sama pake yang rekaman asli pertama. Ya sebelum di-edit pada yang pertama waktu bersama bapak. Waktu 2018 pertama. Bedanya di mana itu? Di vokalnya. Kalau yang usah ingat ini kan vokalnya di-agak naikkan. Kan yang aslinya itu yang di-youtube saya. Segini tu nadanya, segini tu ganti. Kalau yang dikasih hati? Dikasih hati nanti aransemen musiknya di-lebih di Congdut. Banyak permintaan itu yang minta di Congdut, minta dikobrol nanti di sesuai modern lah anak-anak zaman sekarang. Untuk yang RRN jadinya siapanya dihasilkan? Ada nanti orang sehapin, sepertinya bapak. Konsep uji clip-nya katanya juga nggak cocok. Artinya katanya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Bener nggak ya? Ya cuma ceritanya nggak nyambung ceritanya. Ini makanya di remit ulang, kita bikin konsep yang lebih manteng, biar yang Loro juga bisa di-mengerti lah. Untuk 2 lagi sebelumnya itu hanya kelas 1? Nanti kelas 1 aja, kelas 1-nya. Kalau untuk yang meninggal Loro, rencana konsep video-video-nya seperti apa? Konsep video-nya juga? Ya seperti plenial jaman sekarang. Ya semi-cinematik lah. Ada drama-dramanya sedikit. Drama-nya nanti mau siapa yang sih? Nanti ada. Belum ya? Belum. Tidak ada rencana melibatkan keluarga, istri, atau adik mungkin? Belum. Belum kepikiran mas. Masih menata dunia. Ya udah menata, udah mapan. Mau siapa aja, bisa. Gampang. Kalau lagu mas Taso itu, yang dibuat itu biasanya kan terinfirasi dari coba teman-teman. Tapi ada enggak mas Taso ingin membuat untuk ibu, atau untuk istri, atau untuk anak-anak? Pastinya ada. Sudah dipersiapkan? Sudah. Atau mas boleh tahu? Sedikit. Ibu sama bapak. Jadi ini kisah ibu sama bapak, mau dipadalam itu lagu. Iya. Lagi tetap pakai ada stasiun balapannya. Oh, pasti. Sedikit apa sih sama ibu sama bapak? Sama ibu sama bapak, sedikit apa sama mas Taso? Kalau saya itu paling ketaruh ibu itu ya... Tapi malah saya dikenali sama bapak. Walaupun sekarang ketemu, tapi sering komunikasi lewat telepon. Atau pas bapak show dekat-dekat solo, saya susul. Eh, saya susul. Terus diajak makan bareng. Dulu pernah bapak sampai ke sekolah bareng. Ke sekolah? Nah, di SMKI. Pas ke sekolah itu apa yang dilakukan? Ya, enggak ngapa-ngapain. Saya kan kaget. Pertama nanti-nanti bapak telepon. Lai, kaya perusahaan yang pendopo dari sekolah. Terus saya keluar, lihat tenang. Bapaknya temen pendopo. Dita-dita sama temen-temen itu minta foto. Ijin sama kepala sekolah enggak kayak gitu? Ya, enggak ngapapak. Kalau membuat lagu itu biasanya inspirasi ini dari mana? Kalau inspirasi ya itu kadang ya pribadi, inspirasi pengalaman pribadi. Kalau enggak ya itu kadang temen-temen kan, kalau curhat-curhat gitu kan, Terus saya tangkap Pak Ijin. Kalau ke lagu apa-apa yang ditanggu. Kalau ke lagu ya, nah ya nincin. Yorah kupo ya. Enggak pengen ikut label begitu yang start-up itu enggak? Belum. Kenapa? Ya masih enjoy sendiri. Masih enjoy. Nanti kalau suatu saat kita lari sama label ya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Pertimbangannya apapun, masukkan ke label gitu? Yang pertama, kalau pertimbangan label itu yang harus jelas-jelas. Baratnya netral. Menemukan. Ya penuh yang netral itu ada. Conten. Lagunya kan banyak yang di-download, di-upload ulang. Bagaimana komentarnya? Bipas? Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa? Itu juga mereka kan di-uput ulang kan juga promosi saya. Promosi kadisi saya juga. Enggak pengen nuntut? Enggak lah mas. Sama-sama cari rejeki kok. Kira-kira bagaimana caranya ngangkatnya untuk YouTube nanti gimana? Rencananya gimana? Gimana? Ngangkat ke channel YouTube-nya? Ya nanti YouTube saya mau saya aktifkan lagi. Nanti kan kemarin kan adsense-nya belum bisa. Ya soalnya kan belum pernah upload cuma satu video itu. Nanti dibandingkan lagi ke YouTube-nya. Kan bisa upload lagi. Sering upload kayak video clip atau vlog-vlog apalah. Belakang layar atau belakang panggung gitu. Masa harus dipanggung gitu. Lo maunya YouTube saya akan saya aktifkan lagi. Kan banyak tuh yang DM saya tuh mas YouTube-nya mau jahat sekali lagi. Ada yang khusus enggak mas untuk itu? Admin atau keluarga? Ya keluarga. Masa ini kan penjenengan kan ke depan mendapatkan ngomongan wadi. Itu putra yang keberapa mas? Kepala? Putra yang keberapa. Yang mana? Calon? Calon putra yang keberapa. Oh ini? Ini yang kedua. Yang kedua. Itu kira-kira harapannya putri atau cowok? Cowok. Sudah tahu? Sudah. Sudah lagi. Sudah lapan? Sudah disiapkan belum namanya. Kalau bikin lagu, apa yang biasanya dilakukan? Mungkin kopi atau pakai gimana ritual apa itu? Kalau bikin lagu itu kopi. Sama malam, mas di tengah malam. Habis jam 12 lewat. Kira-kira diganggu. Dan sunyi masih. Kalau masih jam sebelah kan masih rame. Kadang ada teman-teman ada yang di sini. Konsen sih? Sunyi dan lebih fokus. Dalam satu lagu BSA-nya sampai selesai satu hari atau berapa? Kadang dua hari. Satu lagu. Tercepat berapa hari? Tercepat itu sering hati. Satu malam. Sudah jadi. Sudah selesai notasinya juga? Sudah. Itu cuma model genjrengan sama teman. Genjrengan sama es teh. Sama gorengan itu. Tikos. Berarti itu dulu masih barusan lulus dari SMKI itu? Belum lulus. Itu masih kelas SMKI kelas 1. Jadi itu buat juga waktu SMKI masih sepulang? Masih SMKI. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.